Intro Ya salam jumpa anak-anak Senang sekali saya Samsu Bisa menemani kalian semua Dalam acara anak kreatif Nah Pak Mansam ini selalu setia menemani anak-anak Karena Pak Mansam tahu Bahwa anak-anak ini juga setia Menanti acara kesayangan di Dhamma TV Khususnya anak-anak yaitu anak kreatif Nah ini Bapak Ibu juga sudah siap di depan televisi Mendampingi putra-putrinya untuk mendengarkan Pak Mansam mendongeng Kenapa harus didampingi? Ya siapa tahu Pak Mansam ada salah kata Ada salah tutur Atau anak-anak belum paham dengan dongengan-dongengan Hikmah-hikmah dari sebuah dongengan Nah Ibu Bapak sebagai pendamping anak-anak di rumah Harus mampu memberikan edukasi terhadap anak-anak Dengan tayangan-tayangan televisi yang sudah Beredar di mana-mana Apalagi Anak-anak Bapak Ibu ini Putra-putri Bapak Ibu ini sudah bisa membuka HP Sudah bisa membuka film-film di Youtube Atau video-video apa saja yang berkembang di HP-nya anak-anak Nah ini Pak Mansam tentu akan memberikan satu dongengan-dongengan Yang memiliki hikmah terhadap anak-anak Nah Pak Mansam hari ini akan bercerita dongeng tentang kelinci penakut Nah kelinci penakut Begini ceritanya anak-anak Suatu siang ya seperti siang ini Panas sekali cuacanya Nah kelinci ini berteduh di bawah pohon Di tepi telaga Di tepi sungai yang besar Yang lebar Airnya juga jenih Karena memang tidak ada sampahnya Karena di tengah hutan Begitu berbeda dengan sungai-sungai yang Kalian temui di Di sekitar kalian Nah sekarang ini sudah banyak sampah berserakan di sungai-sungai Nah ini tidak baik bagi kehidupan Kelangsungan kehidupan Tentu kenapa tidak baik Karena memang ada ikan-ikan yang mati Kena racun dengan sampah-sampah itu Kemudian Air yang mengalir ke sawah juga akan berpengaruh terhadap tanaman-tanaman di sawah Nah ini akan tidak baik Nah ini kelinci enak-enak berteduh Di awah yang panas sekali Semuk Karena ketiga Ketiga dua Musim hujan sudah Belum kunjung tiba Nah ini kelinci duduk Di Bawah pohon Kemudian sambil merem-merem gini Sambil membayangkan sesuatu Lalu tibalah Kelinci ini berpikir Ah Panasnya Benar-benar Panas Nah kata kelinci gitu Kemudian Menghayalah Si kelinci ini Bagaimana ya Kalau seandainya Panas begini Kemudian tiba-tiba Bumi ini hancur Wah Pasti menyeramkan Nah Kelincinya berpikir seperti itu Anak-anak Sambil berteduh di bawah Pohon Nah Sebentar kemudian Hampir saja si kelinci ini Lelap dalam tidurnya Lelap dalam lamunannya Lelap dalam Pikiran-pikiran yang mengerikan Tiba-tiba benar Enak-enak Saksliutan ini Sudah mau tidur Gini tiba-tiba ada suara Airnya muncet Wah Tentu saja Si kelinci ketakutan Lari Terpontang Berpapasanlah dengan kelinci yang lain Eh kelinci Kenapa kamu lari begitu Kencang Eh Jangan tanya Ayo cepat lari Wah si kelinci ini Tidak mendapat jawaban Ikut lari di belakangnya Lari kencang Di tengah jalan Ketemu seekor kerbo Kerbo juga tidak sempat Bertanya-tanya Bertanya pun tidak ada jawaban Tetapi karena melihat Dua ekor kelinci ini Lari Wah si kerbo Ikut lari Wah ikut lari juga Di tengah jalan Ketemu kelinci yang Banyak Tidak bertanya Tidak mendapatkan jawaban Yang jelas Ikut lari Wah Kemudian di tengah jalan Ketemu Seekor Kijang Wah seekor kijang Juga begitu Sama-sama Wah ikut lari Semua binatang Yang ada di hutan itu Tiba-tiba Ikut lari Berbondong-bondong Kerutuk 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 Debunya Berhamburan Di tengah berjalanan Si kelinci Yang Tadi ikut lari Pertama tadi Bertanya pada kelinci Yang pertama Kelinci Kenapa ini tadi lari Sambil berlari Anak-anak Ah Tidakkah kalian tahu Bahwa bumi ini akan hancur Bumi ini akan runtuh Bumi ini akan pecah Wah gitu Wah si kelinci di belakangnya Semakin takut Semakin lari Kemudian Si kerbot Yang mengikuti lari mereka Ikut bertanya Benarkah Bahwa bumi akan hancur Iya Bumi akan hancur Wah semakin lari Kijang di belakangnya Juga begitu Ah Benarkah Bumi ini akan hancur Wah Bahaya sekali Wah kencang sekali Larinya Nah Sampai di ujung hutan Mereka Bertemulah dengan Sekor singa Singa ini rupanya Singa yang bijaksana Nah di hutan itu ada Penghuni yang Bijaksana Biasanya kalau didongeng-dongeng itu Memang digambarkan oleh Seekor singa yang bijaksana Nah di ujung hutan Ketemulah si singa Singa Bertanya-tanya juga Ada apa ini Mereka kok lari semua Pasti ada sesuatu yang membahayakan Lebih baik aku hampiri Sayang mereka Wah akhirnya singa turun Turun dari puncak bukit Nah gitu Sampai di bawah Pas berpapasan dengan Hewan-hewan yang lari tadi Wah karena ada singa Mereka berhenti Seperti Ngerim itu Sampai di hadapan singa Mereka Tidak bisa berkata apa-apa Karena kehabisan nafas Larinya sangat kencang Tentu saja si singa Yang membuka pembicaraannya Hoi Kelinci Dan kawan-kawan Ada apa Kalian lari Terpontang Banting Seperti ini Ah Singa Tidakkah singa juga tahu Bahwa bumi ini akan hancur Langit ini akan runtuh Ah Tidak mungkin Tidak mungkin bumi ini akan hancur Dan langit akan runtuh Ah Si singa Tidak percaya Wah Si apa Kelinci yang di belakangnya juga begitu Iya singa Katanya Katanya bumi ini akan hancur Langit akan Runtuh Nah Begitu Dialog keduanya Si singa pun Juga masih tidak percaya Lalu bagaimana kelanjutannya Ya Tetap saja di Anak kreatif Ya terima kasih anak-anak Anak-anak masih tetap di Anak kreatif Wah seneng sekali Pak Mansam Masih ditemani anak-anak di rumah Ini saya lihat Pak Mansam Melihat anak-anak sudah Ada yang sangu kacang Ada yang sangu kacang Oh ada yang baru Dari kamar mandi Ya kita lanjutkan Cerita ini Dongengnya Tadi Dari mana Dari Ya betul Dari si Singa yang bijaksana Ketemu dengan Kawanan hewan yang lari terkencang-kencang Kemudian singa bertanya Nah tadi Kelinci Ngotot Oh singa Benar singa Ini pasti bumi akan hancur Langit akan runtuh Aku tidak percaya Carinnya si singa Lalu si singa tanya kepada Gerbo Benarkah Gerbo Kamu melihat sendiri bahwa Bumi ini akan hancur Oh saya sih tidak melihat sendiri singa Tetapi kata Kelinci sih begitu Oh itulah sebabnya Aku tidak percaya Hai Kijang Akhirnya tanya pada Kijang Yang di belakangnya Hai Kijang Benarkah bumi ini akan hancur Dan langit akan runtuh Oh aku sih Tidak tahu singa Aku kan katanya Gerbo Nah gitu anak-anak Si Kelinci Kata temannya Kelinci di depannya Si Gerbo katanya Kelinci Si Kijang katanya Gerbo Semua tidak ada yang melihat dengan sesungguhnya Semua hanya katanya 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 Begitu saja Nah akhirnya si singa berpikir Berbicara dalam hati Pastilah ini hanya perasaan mereka saja Ini pastilah perkiraan mereka saja Wah singa akhirnya berpikir-pikir begitu Berbicara dalam hati Lebih baik Aku akan membuktikan sendiri Dengan mengajak si Kelinci Untuk pergi ke telaga sumber Dari petaka yang katanya Bumi akan hancur Akhirnya singa begitu berpikir dalam hatinya sendiri Mengajaklah si Kelinci Eh Kelinci Tunjukkan aku Dimana bumi yang kamu sebut akan hancur Dan langit akan runtuh Oh baiklah Kalau tidak percaya Ayo kita ke sana Nah akhirnya si singa dan Kelinci yang pertama tadi Yang tenguk-tenguk tadi Yang melamun-lamun tadi Yang berteduh di bawah pohon tadi Pergilah ke telaga di awal Dimana Kelinci mendengar Ada suara bumi yang hancur Langit yang runtuh Nah Kijang, Kerbo, dan Kelinci lain Dan binatang-binatang lain Ternyata memang binatangnya Banyak yang mengikuti Kelinci lari ini Itu ditinggalkan Singa dan Kelinci Satu ekor Kelinci Pergilah ke telaga Oh Oh larilah si singa Oh Kelinci pun ikut Lari di belakangnya Sampai di telaga Si singa bertanya pada Kelinci Kelinci Dimana Kamu mengetahui bumi ini akan hancur Dan katamu langit akan runtuh Tadi disini Di bawah pohon ini Tadi aku mendengar ada Langit runtuh Dan bumi hancur Tetapi Tetapi Mana buktinya Kalau disini ada langit yang runtuh Dimana ya Akhirnya terjadilah Tanya jawab antara singa dan Kelinci ini Si singa Langsung tanggap Pastilah Si Kelinci ini hanya Berhayal Berhayal Pastilah si Kelinci ini Hanya Berangan-angan Ditanyalah si Kelinci akhirnya Hai Kelinci Kapan Saat bagaimana Kamu melihat Bumi ini hancur Dan langit ini runtuh Aku 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 berteduh di pohon ini Kemudian Aku membayangkan Kalau bumi ini hancur Dan langit runtuh Ya Karena cuacanya panas Seperti ini Tiba-tiba Tiba-tiba Singa Ketika aku akan terlelap Tiba-tiba Benar juga Ada suara Berkemuruh Di telaga itu Hahaha Wah singanya akhirnya Yakin Bahwa ternyata Itu adalah Hayalan si Kelinci Maka Si Kelinci pun Diberitahu Hai Kelinci Itu hanya Kehayalanmu saja Ya Karena Kamu terlalu Berpikir Tentang hal-hal Yang Tidak baik Kamu berpikir Tentang Bumi ini Akan hancur Karena kamu Merasa Gerah panas Hidup Di sini Iya ya Tapi Suara apa Yang tadi Gemlegar Seperti Langit runtuh Hahaha Coba tengoklah Di sana Akhirnya Si singa Mengajak Ke tepi telaga Si singa Pergi ke telaga Pelan-pelan Si Kelinci pun Mengikuti si singa Dengan rasa takut Takut karena Jangan-jangan memang Buminya hancur Sesampainya Di tepi telaga Si singa Menunjukkan sesuatu Lihatlah Di sana Ada pohon Kelapa Pasti Buah-buah Kelapa Yang sudah tua Itu Dia akan Jatuh Dengan sendirinya Karena sudah tua Di pohon Wah Kelinci melihat Melihat kelapa Sambil berpikir Benarkah Begitu Wah Ketika berpikir Begitu Dan memandang Pohon kelapa Yang tinggi Tiba-tiba Tiba-tiba Benar Apa yang dikatakan Oleh singa itu Sebentar kemudian Ada kelapa Jatuh Dari Puncak Pohon Kelapa Yang tinggi Nah Jatuhnya itu Anak-anak Ternyata Tidak langsung Jatuh ke tanah Jatuhnya itu Melalui Semak-semak Tanaman Salak Di bawah Pohon kelapa Itu ada Tanaman salak Yang Daunnya Rimbun Terus Daun salak Kan keras Ada durinya Karena rimbun Nah Ketika Kejatuhan kelapa Suaranya Menyeramkan Rasak Gitu Gitu Wes Ada suara Gitu Wih Apalagi Kelapanya Nyemplung Di telaka Gitu Jadi Sudah ada suara Nyemplung Di telaka Wah Maka suara itu Semakin Menyeramkan Apalagi Di tengah hutan Yang sepi Maka suara Sekecil Apapun Terdengar Keras Sekali Ya itulah Ternyata Bukan Buminya Hancur Atau Langitnya Runtuh Nah Bagaimana Kelanjutannya Jangan kemana-mana Tetap di Anak Kreatif Ya anak-anak Terima kasih Pak Mansam Masih Ditunggu Oleh Anak-anak Anak-anak Masih Nunggu Pak Mansam Di segmen terakhir ini Nah Pak Mansam Akan Mempersingkat Dongengan Pak Mansam Kemudian Nanti Mudah-mudahan Juga Masih Nututi Masih Ada Waktu Untuk Pak Mansam Memberikan Karya-karya Kreatif Untuk Anak-anak Nah Saya lanjutkan Tadi Si singa Dan si Kelinci yang pertama Sudah Membuktikan Dengan benar Bahwa Apa yang Dikira oleh Kelinci tadi Adalah Bumi yang Hancur Dan langit Yang runtuh Ternyata Adalah Buah Kelapa Yang jatuh Dari Pohonnya Kemudian Sampai Nerabas Pohon Mabrak Bapak Ini daun-daun Dari Pohon Salak Dan Nyebur Ketelaga Suaranya Memang Menyeramkan Karena Memang Pohon Kelapanya Tinggi Sekali Akhirnya Si Kelinci pun Balik Ke Binatang-binatang Yang ikut Lari Dengan Si singa Tentu Saja Si singa Sudah Merasa Aku Sudah Menemukan Jawabnya Kata singa Begitu Tetapi Si Kelinci Kembali Hanya Menunduk Saja Lehernya Ditekuk Ya Antara Dia Malu Dan Menyesal Si Kelinci Merasa Malu Dan Menyesal Menyesalnya Karena Apa Karena Sudah Mempengaruhi Binatang-binatang Lain Yang ada Di Hutan Ini Untuk Mengikuti Dia Lari Karena Dikabarkan Bahwa Bumi Ini Hancur Dan Langit Nya Runtuh Kembali Dengan Menunduk Ini Si singa Dan si Kelinci Beriringan Kembali Ke Binatang-binatang Tadi Sesampainya Di Binatang-binatang Berkumpul Menunggu Tadi Si kerbo Kijang Kelinci Ada Buaya Ada Kancil Wah Banyak Sekali Macam-macam Binatang Yang ada Di Berkumpul Pertanyaanlah Mereka Secara Bersama-sama Bagaimana Hasilnya Sang singa Benarkah Bumi ini Hancur Dan Langit Akan Runtuh Semua Bertanya Begitu Si singa Berbicara Sabar Teman-teman Begini Ceritanya Akhirnya Si singa Bercerita Hewan-hewan Yang tadi Diceritakan Apa adanya Yaitu Buah kelapa Yang jatuh Tadi Yang dikira Si Kelinci Bumi Hancur Langit Runtuh Maka Si singa Pun Menasehati Si Si Kelinci Pertama Yang dinasehati Kelinci Janganlah Kamu Selalu Berpikir Dengan Pikiran-pikiran Yang Jahat Pikiran-pikiran Yang buruk Berpikirlah Sesuatu Yang Bermanfaat Kalau Begini Maka Hal-hal Yang ada Di sekitarmu Akan Terpengaruh Dengan Pikiran-pikiranmu Karena Pikiranmu Tadi Bumi Yang Hancur Langit Yang Runtuh Ketika Mendengar Suara Yang Teras Kamu Kira Bahwa Itu Buminya Benar-benar Hancur Si singa Menasehati Itu Si Kelinci Hanya Mandur-mandur Saja Ya Ya Saya yang salah Tetapi Ada kesalahan-kesalahan lain Ternyata Anak-anak Apa kesalahannya Nah Binatang-binatang Yang mengikuti tadi Si singa pun Menasehati Dan Kamu Gerbau Juga Yang lain Kenapa Kamu Hanya Ikut-ikutan Saja Tanpa Tahu Keadaan Yang Sebenarnya Si singa Si Gerbau Pun Menjawab Iya Aku Tadi Hanya Melihat Kelinci-kelinci Ini Lari Kencang Pasti Ada Sesuatu Yang Membahayakan Itulah Sebabnya Saya Ikut Lari Nah Itulah Kesalahanmu Kamu Hanya Ikut-ikutan Saja Tanpa Tahu Yang Sesungguhnya Nah Si Kijang Pun Juga Demikian Ternyata Kijang Ini Juga Ikut-ikutan Tidak Tahu Yang Sebenarnya Nah Sekarang Sudah Jelas Singa Sudah Membuktikan Dengan Disaksikan Oleh Kelinci Yang Pertama Akhirnya Si Kelinci Pertama Meminta Maaf Pada Teman-temannya Teman-teman Maaf Aku Memang Yang Salah Tadi Aku Sedang Berteduk Di bawah Pohon Terus Aku Berpikir Tentang Bumi Yang Hancur Langit Yang Runtuh Tiba-tiba Ada Suara Seperti Bumi Hancur Menggelegar Sekali Itulah Sebabnya Aku Lari Terpirit-pirit Wah Akhirnya Si Kelinci Mengakui Begitu Nah Akhirnya Binatang-binatang Lain pun Menyadari Dan Si Singa pun Sudah Menyadarkan Mereka Semua Nah Itulah Anak-anak Dongenan Paman Sam Hari ini Tentang Kelinci Yang Ketakutan Akhirnya Berpengaruh Pada Semua Binatang Yang ada Di hutan Nah hikmah Yang kita Petik apa Ya seperti Yang disnasatkan Oleh Si Singa Tadi Jangan Jangan terlalu Banyak Berpikir Tentang Hal-hal Yang buruk Jangan Terlalu Banyak Membayangkan Sesuatu Hal-hal Yang buruk Apalagi Sambil Dibah Pohon Sambil Merenung Sendirian Nah itu Akan Terpengaruh Kalian Nanti Ya Seperti Si Kelinci Itu Nah itulah Hikmah Dari Dongengan Paman Sam Hari ini Dan Jangan Ikut-ikutan Kalau Tidak Tahu Sendiri Jangan Ikut-ikutan Harus Membuktikan Sendiri Jangan Hanya Asal Ikut Saja Ada Yang Lari Ikut Lari Ada Yang Nangis Ikut Nangis Ada Yang Tertawa Ikut Tertawa Tetapi Tidak Pernah Tahu Apa Yang Ditangiskan Apa Yang Ditertawakan Apa Yang Membuat Lari Pokoknya Semua Jangan Mudah Hanyut Ikut-ikutan Nah sekarang Pak Man Sam Sudah Wartunya Sudah Agak Apa Ini Mepet Tetapi Karena Pak Man Sam Harus memberikan Satu karya kreatif Bagi anak-anak Ya karena Waktunya Tidak Not Ya mudah-mudahan Minggu Atau episode Mendatang Pak Man Sam Akan memberikan Karya kreatif Ya yang penting Anak-anak Selalu Sehat Di musim Kemarau Yang Panas Terik Seperti ini Anak-anak Harus jaga Kesehatan Makan-makanan Yang Bergisi Makan-makanan Yang Sehat Istirahat Yang Cukup Kalau Merasa Pusing-pusing Atau Mau batuk Segeralah Bilang ke Ibu Atau Bapak Agar Bapak Dan Ibu Segera Memberikan Obat Atau Apa Saja Yang bisa Menyembuhkan Menyehatkan Bagi Anak-anak Ya sudah Paman Sam Hari ini Tidak nutut Untuk memberikan Satu karya kreatif Mudah-mudahan Di episode Beratang Paman Sam Bisa memberikan Dongengan Dan karya kreatif Yang lain Dan pesan Paman Sam Selalu Sama Anak Nusantara Harus Kreatif Sampai Jumpa Sampai